Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasuhi Hun'ibad Karangan Imam Nawawi Al-Jawi Yang merupakan syarah dari kitab Munabihah Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 32 Pada makolah nomor 32 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Sufyan Sauri itu ditanya bagaimana caranya supaya kita bisa merasa asik dengan Allah Supaya bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah SWT Maka Sufyan Sauri menjawab Kamu jangan sekali-kali merasa asik dengan sesuatu yang indah Kenapa? Karena kalau kita melihat sesuatu yang indah bisa jadi melupakan dari Allah Kita sudah jelas ada pilihan mau asik bersama Allah atau mau asik dengan sesuatu yang cantik yang indah yang ganteng Maka tentu kita harus memilih asik dengan Allah SWT Nah kalau kita memilih asik dengan wanita cantik Dengan gemerlapnya dunia Maka ini berpotensi untuk melupakan Allah Tentu kalau dalam dunia syariat kita boleh saja menikah dengan wanita yang paling cantik Tetapi apa? Dari awal tujuannya ikhlas karena Allah kemudian di dalam menjalani pernikahan dengan wanita cantik karena Allah bukan semata-mata hanya hawa nafsu saja Begitu pun ketika kita kepengen punya harta yang banyak Secara senak boleh-boleh saja Tetapi dari awal niatnya karena Allah Ketika mencarinya dengan hukum-hukum Allah Setelah dapat ditetap salukan sesuai dengan hukum Allah Tetapi ingat Semuanya ini kan mulai Allah menjalankan Allah Ujungnya Allah dengan kata ini asik bersama Allah Jadi asik bersama itu ada asik yang dalam ibadah mahto Ada yang asik di dalam ibadah wairu mahto Dua-duanya betul Yang salah gimana? Yang salah ada di sini Asik dengan dunia tanpa membawa Allah sama sekali Asik dengan perempuan cantik tanpa membawa Allah sama sekali Ini yang gak boleh Ini murni karena urusan dunia Jadi pilihannya kalau mau kepengen asik beribadah kepada Allah Merasakan manisnya beribadah kepada Allah Maka jangan tergoda dengan sesuatu yang indah Dengan sesuatu yang cantik Di sini bahasa dengan Itu yang pertama Yang kedua Jangan asik dengan suara yang bagus yang merdu Misalnya kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran Ini kan sebagai ciri Nah ketika membaca Al-Quran Yang membacanya suaranya bagus atau tidak bagus Seharusnya kita merasa asik Karena walau bagaimanapun Al-Quran itu kalah mutu Tetapi ketika kita mendengarkan orang membaca Al-Quran Dengan suara yang bagus Suara yang tidak boleh Boleh bagian dari sunnah rasul Tetapi jangan sampai Kesukaan kita terhadap pelantunan Al-Quran itu Bekankan Al-Qurannya Tetapi karena suaranya yang bagus Misalnya seperti itu Misalnya ada orang-orang yang lebih suka Melantunkan lagu-lagu yang tidak jelas Misalnya Lagu-lagu yang mengiring ke pornografi Porno asli Maksiat dan lain-lain Daripada mendengarkan kalam mutu Daripada mendengarkan kalam Pohibah Daripada menekar suara itu Jadi kalau Anda ingin asik beribadah dengan Allah Jangan dengarkan suara-suara masnya Dengan dengarkan suara-suara Yang tidak jelas Dengarkanlah kalam mutu Dengarkanlah solat Dengarkanlah kalam poli Beribadah Insya Allah kita akan merasakan Keasikan manisnya beribadah Kepada Allah SWT Lalu yang ketiga Kata Imam Supial Sorry kalau Anda ingin merasakan asik Walai bilisani Fasifin Jangan merasa asik dengan Kata-kata yang indah Kata-kata yang manis Entah kata-kata indah Berupa lagu Yang tidak jelas Entah kata-kata indah Berupa sahiri Yang tidak jelas Atau kata-kata indah Rayuan Desahan dan lain Jangan Jangan itu Nanti apa Nanti kita bisa terpaku Terhadap suara tidak tersebut Dan meninggalkan Allah SWT Itu kalau kita sedang belajar Tasawuh Belajar ilmu Hari kata-kata Kata-kata itu ya Jadi jelas yang kedua Ini mengatakan Bahwa Wa'an Sufyan Al-Sawri Rahimahullahu Annahu Sulila'anil Unsi Billahi Ta'ala Ma'amu Fa'ola Di Sufyan Al-Sawri Ditanya Apa itu Al-Uns Atau nyaman Bersama Allah Asik bersama Allah Maka jawaban Iman Sufyan Al-Sawri Fa'ola Ala Tasta'ni Sabikul Liwajhin Suhihin Walabi Sawtin Ta'ibin Walabi Risalin Pasuhihin Nah sekarang Mari kita lihat Apa Sarah Imam Nawawi Mengenai hal ini Warna Walabi Wa'an Walabi Wa'an Wa'an Sufyan Al-Sawri Dan cerita Kezak Sufyan Al-Sawri Rahimahullahu Anahu Anahu Setuhuna Sufyan Al-Sawri Kusu'ilah Jentakoni Sopo Sufyan Al-Sawri Anil Unsi Saking Aman Bila Kala Gusti Allah Tala Halim Al-Ulhu Sopo Gusti Allah Mahu Apa Apa itu Al-Ul Papola Ay Sufyan Sawri Bukan Sufyan Sawri Menjawab Alatastanisu Eling Eling Ojo Merasanya Masa Pasirah Bikuli Wajin Kelasa Pasirah Wajar Mbak Sofi So Sobi Disini Ya Ada Sofi Ada Sofi Bikuli Wajin Sofi Bagus Udah Bener Adih Emus Rikin Tegesekang Mencorong Walabi Sautin Lan Ojo Merasa Asik Lawan Suara Pai Bintang Bagus Ay Ladi Juin Tegesekang Nikmat Fisim Mangi In Dalam Mendengarkan Wasyari Hin Lan Membuat Hati Lega Fil Kol Bintang Adih Walabi Risalin Lan Ojo Merasa Asik Rahan Pasir Fisien Kampasai Ejah Yudhin Tegesekang Bagus Saya Kira Sudah Asik Dengan Allah Cobalah Lakukan Tiga Hal Tersebut Yang Pertama Jangan Tergoda Dengan Sesuatu Yang Bagus Yang Kedua Jangan Tergoda Dengan Suara Yang Bagus Dan Yang Ketiga Jangan Tertipu Dengan Lisan Yang Menikmatkan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rabbana Taqobban Mina Innaka Antas Sami'un Alim Wattub Alayna Innaka Anta Tawakul Rahim Subhanallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Adhubu Ilai Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh